Bila namamu antara KK, KTP, dan Akte ada perbedaan, tidak perlu sidang ke pengadilan. Cara pembetulannya sekarang sudah dimudahkan. Ikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019. Prinsipnya dengan asas kontrarius aktus. Teman-teman bisa membetulkan dokumen yang salah berdasarkan dokumen yang sudah teman-teman anggap benar. Misalnya, nama di Akte yang Anda anggap benar, maka nama di KK dan KTP bisa dibetulkan berdasarkan Akte itu. Juga sebaliknya, kalau nama yang teman-teman nyatakan benar adalah di KTP, maka nama di Akte dan di KK bisa diperbaiki mengikuti KTP. Ini kemudahan dari pemerintah agar masyarakat kita bisa cepat membetulkan dokumen tanpa sidang di pengadilan. Dengan catatan, dokumennya sudah ada yang menjadi dasar pembetulan. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat.